Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam Selamat datang kembali di channel otomotif yang beda dari channel otomotif lain Gue adik kodok hari ini Dengan tampilan baru gue yang botak nih Mana panas banget lagi nih hari Minggu Sorry ya kalau silau ya Dari kepala gue mantul cahaya matahari Jadi ceritanya di channel ini gue mencapai 1000 subscriber Sombong amat Dan gue punya nazar Kalau gue mencapai 1000 Gue akan cukur 100 cm sisa rambut gue Jadi ya hasilnya beginilah Dengan situasi sekarang yang silau, panas Jadinya gue minta maaf buat temen-temen kalau seandainya silau Sekali ini kita lagi bawa mobil Mercedes-Benz 300e, milik Ilang Bos kuang andalan gue Yang punya merci-merci banyak dan mobil-mobil banyak Kebetulan gue pinjem mobil bos gue ini untuk kita review Karena mobilnya ini unik Sudah dari tahun 2014 mungkin Mobil seperti ini Cuman dulu waktu bos gue masih muda Mobilnya pendek Sekarang karena dia sudah berumur Mobilnya tinggi Bukan tinggi, artinya tinggi banget tuh nggak Cuman ini posisi standar Karena mobil ini dipakai sama dia untuk hari-hari Sorry nih, buat yang belum aku tau Gilang Nih follow dulu aja Instagramnya nih Gilang nih Dia yang punya mobil Sefiro Ijo Dan merci ini, di follow dulu aja Instagramnya Mau tanya tentang mobilnya, bisa tanya dia juga langsung atau DM gue Mau tau, kayak apa speknya, ini kita sambil jalan-jalan ke Sunday Ride Hotspot Kenapa sih namanya Sunday Ride Hotspot? Toalnya, spotnya itu panas Ya oke, untuk pembel mobil yang panas Dan di bawah, terik matahari yang panas juga Kalau lagi merang-merang kayak gini Jadi, berapa penasaran? Kita sambil jalan-jalan Sambil gue sebutin ya speknya Sambil kita tes mobil ini seperti apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, buat temen-temen yang belum subscribe Klik dulu ya Temaat suratnya di bawah Tahan tombol loncengnya Kasih gue thumbs up Biar gue makin semangat lagi bikin video aja Sorry ya kalau suara gue agak bintang Soalnya gue lagi sedikit mampet nih hidungnya Eht, debang Cuaca lagi kurang bersahabat Ditambah lagi kan Kemarin habis ikut acara di Bekasi jadi, agak sedikit lelah 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 karena berangkat pagi-pagi, pulang malem rame-rame, serombongan ya kan jadi ya, agak sedikit kurang fit lah cuman nggak apa, buat temen-temen video ini cukup bobi game jangan lupa komentar juga di bawah mau positif, mau negatif, komen aja di bawah sebaliknya pendapat masih sedang mengandung Sarah kita mulai ya mobil Mercedes-Benz 300e Special ini keluaran tahun 1990 ya dan kalau buat gua sih, ini mobil masih nyaman banget enak banget Mercedes-Benz itu selalu, kalau yang kelas-kelas retro lah ya tahun 1990 itu masuk ke retro ya kelas-kelas retro ini masih enak banget mulai dari suspensinya, terus kenyamanannya, AC-nya mesinnya juga, setau gua Sperpata sih banyak ya, nggak nggak terlalu mahal juga lah harganya, masih bisa terjangkau Mercedes ini kalau gua bilangnya Sperpata tuh asalnya kayak Toyota lah jadi, barangnya ada dan bisa dibenerin, bisa diperbaiki, gampang nah, terus di interior, Gilang tetap meninggalkan bandar tapi uniknya mobil ini adalah potong sama Gilang, menjadi mobil pick up, mobil bak tapi Gilang bisa merasakan standarnya Mercedes-Benz ini dia tetap dalam bentuk standar, cuman ini jilai krim bahannya, boletnya, lalu digantinya juga, warnanya krim jadi, biar makin retro dan warna krim ini bagusnya, mobil ini jadi kelihatannya luas banget luas, kelihatan lebih lega, space-nya dan yang gua sederhana dari Mercedes-Benz, karena mobil-mobili retro gini kan selera om-om banget sekali ya jadi, kebetulan Gilang itu kategorinya om-om, jadi seleranya disana mobil begini, juga juga tapi, untungnya mobil ini tuh ya itu kan, karena banyak caranya om-om, bukan anak-anak seumuran kita jadi, jarang banget mobil ini dapet berantakan kekurangannya biasanya kalo kayak, mohon maaf, merek lain tuh biasanya yang tahun segini, yang retro itu udah ditunggukan teleponnya udah di, wah udah bekas ngepot, udah bekas apapun itulah agak berantakan makanya makanya jadi, barangnya susah dicari yang rapihnya kalo Mercy itu, kalo mau main retro, aman, ya mau main Mercy kenapa? PR-nya pasang sedikit berkanya juga mungkin agak tinggi ya, tapi tapi, worth it lah, lu beli mobil itu worth it dengan harga segitu dan barang yang kek itu worth it banget sih dan gua seneng lah naik mobil ini bener-bener nyaman banget jadi waktu gua bawa dari rumahnya Gilang tuh Gilang bilang, dok, tanggal di tol di geber ya terus udah nyampe tol gua geber, masih enak dan bantingannya enak juga, dan kalo naik mobil ini ga tau apa-apa, rasanya maunya bawa nya jalan santai aja mau macet, mau apa, kayaknya enak-enak aja comfort, tetep comfort sih itu hebatnya Gilang dalam bangun sebuah mobil sombong amat Gilang sudah milih mobil ini dengan model pick up ya, bug ya bug 2, ga tau sih apa yang dipikirin ya tapi bangunannya bagus sih, liat-liat pintu diganti ya pake pintu CE kalo nggak salah ya apa-apa ya, pokoknya Mercy juga yang 2 pintu makanya pintunya tetep proportional ya keliatannya ya, nggak yang kalo itu kan pendek kan, bagus banget deh jadi kita di luar, di Sunday Ride Hotspot kita di luar, kita lihat langsung secara detail seperti apa-apa aja perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Gilang sekarang kita lagi masuk ke Sunday Ride Handling Test Track kita tes ya, handling lo berdiri seperti apa enak banget kan perpentingannya ini kita jalan lagi 80, 85 lagi kan enak banget ya kan, sekarang kita konser ke tes track yang lurus 60 90 100 120 lihat kan, masih respon banget, buzzernya cepet banget dan ini fun banget, nggak berasa kita jalan kencang-kencangnya kita jalan di CP 20 dan masih enak banget enak banget bantingannya tuh enak kan, temen-temen mikir kan, ah terang aja enak, standar sih jadi kecerita waktu itu mobil ini di Pentek, rasanya sama banget kayak gini enak juga sebenernya ini tinggi juga, bukan per-standarnya Mercy atau soksara Mercy karena tingginya tuh nggak terlalu tinggi kita udah sampai di Sunday Ride Hotspot jadi pada kita penasaran kita langsung lihat aja detail luarnya seperti apa dan keseluruhannya ya pasti, mobil ini keren dan eye-catching banget dan unik itu yang gue seneng gue bakiran dulu mobilnya kita lihat di luar seperti apa mobilnya oke guys, kita sekarang udah di luar mendingan langsung kita lihat aja yuk mobilnya karena udahlanya udah mulai mendung kalau udah mendung gini, nanti ngerakannya susah pala gue lempar botak lagi nanti gampang masuk angin kalau pala botak gini nggak ada yang nahan soalnya mendingan langsung kelihatan aja eksteriornya oke, seperti temen-temen bisa lihat di sini lampunya gilang tetap meninggalkan standar sampai whippernya aja masih ada di lampunya dan ini masih berfungsi semua dengan baik masih bisa dipakai jadi pada saat mobil hujan kayak gini, kita lagi mau hujan biar tetap terang cahayanya dia akan tetap bisa dipakai kita lihat sampingnya yuk nah, dari samping gilang juga tetap meninggalkan sisi standarnya cuma nggak tahu ini kayaknya spionnya ini diganti dengan model yang coupe juga jadi modelnya lebih kecil spionnya maka dari itu modelnya kelihatannya unik banget dan ditambah lagi di kaca sebelah sini juga di custom oleh gilang biar terlihat lebih manis pada mobil yang berbentuk bug atau pickup ini keren banget, keren banget kan detail banget semua-semuanya tuh dibikin sama gilang detail sampai kaca-kaca ini dibikin juga sama gilang dan di pintu, gue lupa nih pakai pintu mobil apa yang di tahun segini yang panjang kayak gini tapi nggak frameless karena kan kalau yang CE kan frameless tapi ini nggak frameless tapi memang, gue inget banget gilang bilang ini dirubah pakai pintu dari mercy yang coupe yang dua pintu makanya pintunya manis makanya bentuk pickupnya, bentuk bucket tuh terlihat beda seperti pickup-pickup america yang pintunya panjang-panjang karena kalau pintunya yang 300 asli kan pendek dia biasanya, karena kan dia mobil 4 pintu dan yang ini panjang banget jadi mobil nggak kelihatan aneh sekarang di bagian belakang seperti teman-teman bisa lihat pickupnya juga dimodifikasi oleh gilang pickupnya ini seperti gaya-gaya pickup america lah america australi lah kayak mobil-mobil kayak Dodge Ram yang versi-versi tahun mudanya atau holding yang tahun-tahun mudanya tuh buck-nya semua udah pakai ada penutupnya dua pintu dan pakai ada penutup P jadi kelihatannya unik banget nggak kayak mobil buck buat komersil lah nggak kayak mobil buck yang kayak orang pindahan atau bawa semen nggak kayak gitu kalau ini lebih rapih lebih manis dan cetnya juga hanya-hanya di-repair oleh gilang seperti model retro-nya tapi diganti furnisnya dengan menggunakan furnis candy mungkin ya karena ini masih kelihatan basah banget warnanya padahal ini mobil jujur aja nih belum gua cuci tapi masih kelihatannya mengkilat banget oke mendingnya daripada penasaran kita langsung lihat aja yuk bagasinya dalamnya seperti apa biar teman-teman juga nggak penasaran biar kita semua juga tahu seperti apa bagasinya ya bagasi tetap ditinggalkan standar oleh gilang dengan space yang amat-sangat besar jadi cukup buat bawa barang-barang namun karena dia ada penutup ya buck-nya ini nggak bisa dipakai untuk bawa barang-barang yang tinggi atau melebihi batas karet yang ada di sampingnya ini sampai karet-karetnya sendiri teman-teman bisa lihat ya tuh karet-karetnya juga di custom sama gilang bener-bener detail banget nih jadi air nggak masuk ke dalam juga terus motif bagasinya juga bagus sama gilang dibentuk dengan bahan parket makanya mobilnya kelihatannya kayak proper banget buck-nya dari tanahnya dan yang bikinnya unik lagi apa? lampunya lampunya gilang menggunakan lampu TE lampu TE itu lampu Mercedes yang tipenya wagon tau gua nih ya jadi kelihatan mobil ini bukan dari mobil sedan yang dipotong terus lampunya panjang tapi gilang juga merubah bentuk lampunya dengan lampu yang wagon biar terlihat buck ini tipe buck atau tipe pickup ini standar dari Mercedes-Benz nya lebih proper lah kayak mobil-mobil pickup kan emang harusnya dipinggir kan sombong amat karena ada juga suka liat beberapa di internet ya buck juga kayak gini mungkin atau yang C kelas gua lupa tapi dia lampunya sampe sini atau nggak ada mobil selain Mercedes juga ada yang pickup lampunya sampe belakang gini kelihatan banget mobil sedan dipotong jadi pickupnya kalau ini kan lebih manis, lebih rapi lebih proper lah bangunnya proper dalam artian lebih niat kali ya lebih detail saat membangun mobil ini lanjut gilang merubah juga kelapotnya dengan menggunakan kelapot brabus double pipe oke guys sekarang kita lihat sisi samping sebelah sini seperti yang teman-teman bisa lihat di sini gilang juga memindahkan tanki bensinnya tutupnya juga pindah tempat pengisiannya di sebelah sini jadi posisinya udah nggak di belakang lagi karena kan aslinya kan harusnya di belakang ya karena kan di sini harusnya pintu belakang lalu tanki bensin nah di sini gilang memindahkan tutup tanki nya di sini bener-bener jadi kelihatannya MRC bener-bener mengeluarkan Mercedes-Benz ini tipe buck atau pickup yang bikin keren gimana keren banget kan semua dibikin amat gilang detail sampai di sebelah sini juga tekukan-tekukan bodinya manis kaca belakangnya di custom juga oleh gilang keren banget sih semuanya tuh detail banget makanya mobil ini kelihatan banget keluaran dari MRC sampai emblem bagian terkecilnya di sebelah sini juga dipasang oleh gilang di bawah kaca belakang kecil ini logo Mercedes-Benz nya langsung aja kita lihat yuk interiornya seperti apa oke sekarang kita udah di interior seperti yang temen-temen bisa lihat dan seperti yang tadi gua udah sebutkan pada saat kita di jalan menuju ke standard ride hotspot ini interior tetep ditinggalin standar sama gilang dengan berbagai standar tetapi sudah di retrim di jok-jok ulitnya sudah di retrim dengan menggunakan bahan yang terlihat retro untuk mobil ini dan di bagian belakang seperti temen-temen bisa lihat juga gilang melengkapi sisi audio nya itu dengan menggunakan 4 bahwa speaker dan 1 bahwa subwoofer agar tetap bisa dengar musik yang enak di kuping saat jalan-jalan menggunakan mobil ini nah di wood panel sendiri gilang sudah meretrim wood panelnya dari mulai di door trim panel tengah semua sudah di retrim makanya masih temen-temen bisa lihat kan masih mengkilat semua masih rapi dan seperti yang gua bilang pemilihan warna pada mobil ini benar-benar bagus lihat mobil ini lebih luas interiornya karena pemilihan warna yang cocok untuk mobil ini tapi kalau buat gua warna begini itu gampang banget kotor masalahnya gua duduk dimana aja di trotuar mana aja di aspal mana aja gua duduk terus duduk kesini pasti kotor kalau kayak gua gini pasti kotor belum kalau ke bengkel, cemong-cemong tangan monyet dimana-mana gitu kan untung gila orangnya juga apik sih dia merawat mobilnya benar-benar dirawat banget mobilnya apalagi mobil ini ini mobil mungkin salah satu mobil kesayanganan dia nah dan satu lagi ini yang bikin keren buat gua mobil ini saat kita tidak memakai seatbelt dia ada logo untuk menggunakan seatbelt seperti di pesawat gimana? keren kan? walaupun kita lagi di interior mendingan kita langsung bacain aja menang giveaway yang kita adain 2 minggu lalu kebetulan ada disini amplopnya nah kita buka aja disini ada banyak nama ga terlalu banyak sih ada 20 orangan lah yang ikutan giveaway kita lihat aja kita akan ambil 3 1 2 3 ayah masih ada 2 masih banyak kita kan banyak 1-1 pemenang giveaway-nya dengan id instagram bangus underscore bangus underscore selamat ya selamat juga buat betunet underscore yang udah menangin giveaway-nya di channel yang masih merakyat ini nih channel rakyat jelata ya hehehehe 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 dapet hadiah uang 500 ribu nanti akan gua DM akan gua kirim uangnya kalian harus satu dan untuk minta detail-detailnya tinggal dimana dan nomor rekeningnya mungkin kalau jauh ya di luar pulau jawa tapi gua akan kasih langsung uangnya ke temen-temen semua jadi tolong gua aja DM dari gua langsung lu kan gua DM habis kita shooting review mobil milik gilang ini oke guys mungkin cukup sekian aja review mobil milik gilang mercedes-benz 300A spesial tahun 90 ini gua mohon maaf apabila ada kekurangan saat penyampaian gua minta maaf sekali lagi kalau kita review-nya nggak banyak karena menangin mobil ini yang dirubah nggak terlalu banyak karena gilang tetap meninggalkan mobil ini pada porsi standarnya mercedes-benz dia tidak berubah sampai ekstrim di segi eksterior tapi buat gua dengan dia memotong atap belakangnya itu udah sangat ekstrim buat gua jadi so far sih mobil ini buat gua pribadi itu keren banget dan terima kasih buat yang orang nonton dari awal sampai akhir video dan gua ucapin juga selamat buat para pemenang Giz Uwe yang tadi udah gua sebutin nama-namanya nanti gua akan hubungin teman-teman melalui DM Instagram kalian jadi di cek-cek aja DM-DMnya karena gua minta nama rekening kalau misalnya kalian di beda kota atau beda wilayah mungkin cukup sekian dari gua untuk hari ini terima kasih buat gilang yang udah mau minjemin mobilnya untuk kita review yang amat sangat unik ini buat yang belum subscribe klik aja sebelah sini nih tombolnya nih sama jangan lupa juga komen dan kasih button sub biar gua makin semangat lagi videonya kasih gua masukkan untuk video ini dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian dapatkan dari channel ini well see you to next video keep driving safe ciao